Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya akan mendokumentasikan tentang hak akses konsep dari hak akses disini saya punya yang namanya slide inti dari hak akses ini maksudnya hak akses dalam aplikasi ICA atau aplikasi manager inti dari security aplikasi ini adalah permission dimana permission itu mempunyai arti adalah hak akses contoh hak akses adalah seperti ini insert article, update article, direct article ini yang namanya permission ini hanya contohnya ini hanya contoh kasus jadi user itu bisa gak dia punya akses untuk insert article apakah dia boleh untuk update article apakah dia boleh untuk delete article ini hanya contoh nah ini salahnya ini contoh yang lain contoh permission yang lain adalah insert transaksi, update transaksi, direct transaksi nah ini dasarnya oke nah selanjutnya ada yang namanya role role disini adalah peranan atau wewenang nah ini di slide ini adalah di slide ini digambarkan langsung korelasi antara role dan permission oke misalkan dalam contoh kasusnya wewenang atau role writer saya kasih kasus disini writer writer disini mempunyai beberapa permission diantaranya adalah satu role ini mempunyai permission untuk insert article writer ini juga mempunyai permission untuk update article juga dia mempunyai permission untuk delete article jadi user yang mempunyai role writer itu mempunyai permission role article dan update article dan delete article dan ini salah satu contohnya juga yaitu role kasir berarti misalnya saya punya role kasir role kasir ini saya setting dia boleh insert transaksi, update transaksi atau delete transaksi oke ya next di slide selanjutnya adalah group group adalah sebuah sekumpulan orang yang kita kasih nama biasanya jabatan atau biasanya sekumpulan orang lah biasanya nah user ini dimasukkan ke dalam group sedangkan satu group itu contoh disini contoh kasusnya saya mempunyai group manager satu group ini mempunyai beberapa role oke nah contoh group manager ini mempunyai role salah satunya ya salah satu rolenya adalah role kasir dimana role kasir ini mempunyai permission atau hard access untuk insert transaksi untuk update transaksi untuk delete transaksi nah akan tetapi group manager ini tidak hanya mempunyai role kasir tapi dia juga mempunyai role writer dimana role writer itu mempunyai permission insert article update article delete article oke jadi untuk group manager yang kotak warna hijau itu akan mempunyai seluruh permission yang dalam kotak warna kuning yang ada di dalam yang ada di sebelah kanan oke karena permission yang ada di sebelah kanan itu masing-masing kepunyaannya role yang kotak sebelah kotak yang ada di tengah berwarna biru oke mudah-mudahan bisa dimengerti selanjutnya kalau misalnya kita gabungkan korelasi antara user group role dan permission itu biasanya user adalah pengguna satu user ini bisa dimasukin ke dalam group nah satu user bisa dimasukkan ke dalam beberapa group contoh misal ada yang namanya user buddy user buddy dimasukkan ke dalam group manager sedangkan group manager ini mempunyai role kasir dan role writer yang masing-masing mempunyai insert transaksi update transaksi delete transaksi nah sedangkan role writer juga mempunyai permission insert article update article dan delete article jadi si user buddy mempunyai permission 6 kotak yang berwarna kuning permissionnya oke jadi kalau user buddy itu berarti dia karena dia masuk ke dalam group manager group manager group manager nya itu mempunyai role kasir dan role writer role writer itu masing-masing mempunyai permissionnya masing-masing nah jadi user buddy mempunyai permission gabungan antara role kasir dan role writer oke nah tetapi user buddy disini tidak hanya mempunyai satu group oke nah user buddy ini kasusnya misalnya dia dimasukin juga ke dalam group pendaftaran pendaftaran dimana pendaftaran mempunyai dua role atau tiga atau beberapa nah satu role nya teller satu role FO yang masing-masing role teller itu mempunyai akses antrian dan update antrian sedangkan role FO mempunyai permission untuk insert kunjungan update kunjungan delete kunjungan jadi si user buddy itu mempunyai permission dari insert transaksi sampai delete kunjungan oke jadi user buddy mempunyai permission gabungan antara role yang dipunyai oleh permission yang dipunyai oleh role dan role ini adalah yang dipunyai oleh group manager dan pendaftaran sampai sini oke ya kemudian ada menu dan role disini diselain ini adalah korelasi antara menu dan role seperti yang diterangkan tadi di sebelumnya bahwasannya role adalah wewenang atau peranan kerja misalkan contoh role kasir role kasir ini dalam menu role itu adalah menu korelasi antara menu dan role dimana satu role itu mempunyai hak akses atas display menu misalnya role kasir disini mempunyai hak akses untuk display menu beli menu kas dan menu jual jadi role ini akan mempunyai jual beli dan kas menunya gitu loh menunya itu jual beli dan kas jadi pada saat user yang mempunyai role kasir menu jual beli dan kas akan muncul oke dan ini salah satu contohnya role writer role writer mempunyai display atas artikel nah jadi menu artikel itu akan muncul apabila user mempunyai role writer oke ya nah kemudian gabungan dari semuanya adalah korelasi user group role menu dan permission dimana contoh kasus disini adalah user body misalnya mempunyai grup yang kayak seperti sebelumnya grup manager grup manager mempunyai role kasir role kasir ini mempunyai permission adalah insert transaksi update transaksi dan direct transaksi nah tetapi juga di role kasir ini didisplaykan menu jual jual menu beli dan menu kas jadi user body pada saat dia login akan muncul setelah dia login di menu utamanya dia akan muncul menu jual beli dan kas oke akan tetapi juga seperti kasus yang sebelumnya bahwasannya grup manager ini tidak hanya mempunyai role kasir tapi dia juga mempunyai role writer dimana dia mempunyai permission dan dia juga mempunyai hak akses display menu atas artikel menu jadi user body akan akan dimunculkan menu artikel pada saat dia login oke nah karena kasusnya itu user itu tidak hanya punya satu grup user juga bisa dimasukkan ke dalam beberapa grup contohnya user body pun dimasukkan ke dalam grup pendaftaran pendaftaran ini mempunyai role teller dan teller ini mempunyai permission untuk akses antrian dan update antrian dan role teller ini mempunyai hak akses display menu antrian dan menu jadwal nah tetapi dan juga grup pendaftaran ini juga mempunyai role FO FO ini contohnya front office nah dia front office ini dia mempunyai permission untuk insert kunjungan update kunjungan delete kunjungan dan dia punya hak akses display menu daftar jadi kalau misalnya kita simpulkan dari keseluruhannya kalau misalkan saya user body yang masuk ke dalam grup manager dan grup pendaftaran saya akan muncul menu-menu kas beli jual artikel antrian jadwal daftar dan juga saya mempunyai permission insert transaksi update transaksi delete transaksi insert artikel update artikel delete artikel akses antrian update antrian insert kunjungan update kunjungan dan delete kunjungan jadi gabungan semua permission yang dari beberapa role ini itu akan saya punya sorry itu akan user body mempunyai permission itu gitu gabungan permission dari role-role yang dia punya gitu loh dan role-role ini adalah dipunyai oleh grup nah yaitu grup manager dan grup pendaftaran seperti itu oke begitu kesimpulannya mudah-mudahan bisa dimengerti mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati